Oh iya bentar, bentar, bentar. Belum dicolok tuh micnya tuh, susah tuh. Iya, hari ini excited banget karena gue udah nungguin lama banget. Especially dari trailernya kemarin, katanya bagus banget. Terus juga pengisi soundtracknya juga gue suka banget. Terakhir juga Rihanna baru luarin soundtrack juga. Jadi I'm so excited to see Wakanda Forever ini. Kayaknya akan menjadi salah satu film. Katanya menjadi salah satu film Marvel yang paling bagus katanya gitu. Yang pertama sih pengikutan juga gak sih? Kenapa? Yang pertama sih? Oh iya, gue ngikutin semua MC gue ngikutin. Jadi kayak ini udah kewajiban gue harus nonton pokoknya. Memang diri gue pecinta Marvel sih? Pecinta Marvel, yes. Jadi esok figurnya sendiri juga suka gak sih? Kepulin esok-esok figurnya? I have some. Gak buang kolektor, tapi kalo misalnya ada yang gue suka banget, gue beli sih. Kayaknya kali ini wakannya ada dua, cukup udah sempet apa kepo-kepoin gak sih? Ehm, gue cuma belum nonton trailernya doang. Gue tuh even, sebenernya kalo misalnya MCU tuh gue gak pernah mau nonton trailernya sebenernya. Karena gue pikir nonton, terus mereka tuh selalu banyak plot twist kan. Jadi gue gak sabar sih ngelatiin plot ceritanya kayak gimana yang kali ini. Apalagi kan karakter utamanya kan sebenernya sudah meninggal kan beberapa tahun yang lalu. Tahun yang lalu ya kalo gak usah meninggal. Jadi Chadwick Boseman nya udah gak ada. Jadi gue penasaran mereka shift ceritanya ke mana gitu. Kata mas sendiri? Iya, karena istri saya bekerja di luar negeri. Sudah sebulan saya ditinggal. Iya, jadi saya gak sendirian sih. Sebenernya saya banyak sama temen-temen saya semua disini. Ini semua mukanya familiar, mas gak liatin dari tadi. Kayak mukanya temen-temen saya semua. Gitu, jadi kayak gak saya tidak sendirian. Tapi tinggal sendiri sebulan kerja memang sudah kayak terbiasa. Ini ya udah biasa sih sebenernya. Dari sebelum nikah juga udah biasa kayak gitu kan sebenernya. Cuman emang kali ini emang agak lumayan susah. Karena biasanya ditinggalnya kan kayak, oh dia shooting di Jogja atau dimana. Ini kan dia ditinggalnya gue ke London ya. Agak lumayan perbedaan waktu tuh lumayan susah untuk berkomunikasi gitu. Tapi yaudah gak apa-apa karena kerjaan jadi yaudah gak apa-apa. Berapa bulan sekali berarti kalau untuk dateng atau berapa? Berapa apa? Berapa bulan sekali atau mungkin berapa tahun sekali gitu. Lo nyambang dia, dia nyambang. Oh tergantung dia sih proyeknya. Dia lagi banyak banget sih. Dadahnya semua film lagi ada dia gitu kan. Jadi yaudah saya cari kerjaan lagi deh terus aja deh. Biar dia kalah sibuk ya kan. Mendingan sibukin diri juga gitu. Tapi everyday video call loh pasti. Video call? Gak everyday lah. Karena Sheila tuh kalau misalnya acting tuh dia gak bisa yang diganggu gitu karakternya. Dia tuh very method actor. Jadi siapa dia shooting, gue tuh gak bisa terlalu komunikasi banget. Karena dia selalu into her character gitu. Apalagi karakter yang ini film baru jadi dia nanti yang lagi syuting ini tuh agak lumayan butuh penjiwaan yang luar biasa gitu. Jadi aku gak mau terlalu ganggu gitu. Takutnya figur aku sebagai suami itu mengganggu karakter dia yang agak lumayan problematic lah di film itu gitu. Tapi posesif gak sih kalian? Gak sih. Gak sih. Kan kita udah pacaran juga sebelum nikah kan udah lumayan lama ya mbak. Jadi udah lumayan tau lah satu sama lain kayak gimana gitu. Jadi trustnya udah disitu gak usah terlalu yang posesif yang tiap detik, tiap menit harus ngabarin gimana ngapain gak perlu. Tapi kalau begitu, gue kan berkata kan gue sering nih ya. Jalan setelah waktu, jarak sempur. Yang paling sering keko itu siapa sih? Gue, gue yang paling nyari gue, yang paling klingi gue sampe kayaknya gue ngerasa gue tuh annoying deh gitu. Tapi gak apa-apa. Kayaknya di sebuah hubungan harus ada satu yang at least yang kayak gitu gitu. Jadi istrinya jadi kayak risih itu pasti lebih risih? Gue rasa sih risih ya dia. Tapi kan udah cinta dan sudah sorry udah kelok jadi gak usah kemana-mana gitu. Jadi ya ya udah gak apa-apa gitu. Tapi ini lagi enjoy kerjaan banget, terus ngomong-ngomongan atau gimana? Enggak, enjoy kerjaan banget. Kita baru nikah kan baru bentar juga. Dan ya seperti yang gue bilang di dulu-dulu, gue tuh pacaran sama dia kan selalu pacaran syariah ya. Jadi kita belum pernah yang namanya pacaran ke luar negeri, namanya bareng-bareng. Traveling ke luar kota. Berdua tuh juga jarang, belum pernah dilakukan. Jadi aku pingin pacaran dulu gitu loh. Tau gak sih yang nikah tapi baru mulai pacaran gitu. Sayang. Jadi sedikit tau kenal Kiki Saputri gak sih? Hah? Kenal Kiki Saputri gak? Kenal. Pernah ketemu dan sering gitu? Ketemu, kemarin beberapa pacaran bareng. Oke, kalo lu ngeliatnya bagaimana dia yang tadinya kan guru honorer, terus dia jadi penonton bayaran, sekarang jadi artis yang terkenal. Tapi gue ngeliat Kiki kayak dia agak lumayan, dia pinter sih, dia cewek yang pinter. Semua materi roastingnya dia juga gue tau dia reset banget gitu. Jadi gue ketemu dia beberapa kali, beberapa proyek berkali-kali juga, pinter. Cewek yang sangat amat cerdas, jadi semua yang dia kerjakan secara keras kayaknya berbuah di tahun-tahun, dari tahun ini sampai kemarin-kemarin. Dia kan terkenal dengan nyum cowo-cow ganteng, lu sempet diminta gak? Kayaknya sempet sih pertama kali ketemu, tapi waktu itu gue kayaknya gak dapet deh waktu itu di gue. Mas, karena dia akhirnya mau menikah nih, lu ngeliatnya bagaimana sih? Iya, kemarin udah ketemu juga cowonya, udah ketemu calonnya juga. Kayaknya cowonya lumayan the opposite of dia gitu ya, lumayan lebih kalem, lebih pendiem gitu. Tapi kayaknya yang sama lah kayak gue sama Sheila, jadi opposite attracts gitu. Jadi dia emang dapetnya kayaknya beda banget karakternya dari dia yang kayak waaah. Artinya saling melengkapi ya? Mereka, saling melengkapi gitu. Udah ya mbak, saya kayaknya. Siapa? Saya? Kamu nanya, aku mirip sama Dylan. Kamu nanya? Kamu udah tanya-tanya? Kamu cendut dan nanya aku? Enggak lah. Sampai ke mimpi-mimpi itu sama apa? Iya, lu emang ini cuman gue doang apa gimana sih? Soalnya EP-EP gue tuh sebulan terakhir cuman idea doang. Jadi kayak yaudah, kemarin gue merasa Halloween gue jadi ngapain ya? Gue kan gue biasa Halloween bukan jadi serem-serem tapi gue cosplay orang kan? Nah akhirnya tahun ini gue kemarin yaudah jadi Dylan cepek sama jadi Jenny Blackpink gitu. Jadi yaudah. Udah gitu aja fun aja seru gitu. Soalnya kayaknya orangnya seru gitu. Tapi gue salut sama si Alif ya nama asinya ya. Gue ngeliat dia kemarin lokasi syutingnya kan sebenernya kayak di gang. Dia hujan-hujan masih live. Buat gue tuh hustle-nya tuh ada. Jadi gue lumayan salut sama si Dylan cepek si Alif ini kerja keras gitu. Suka gue, suka. Oh bentar lagi kan tanggal udah-udah November kan hari ayah. Ayah sendiri buat sosok ayah buat ke Pildit sendiri? Wah, sosok ayah. Kayaknya banyak traits aku yang sekarang ini diambil dari sosok papa sih. Maksudnya papa tuh kan workaholic, aku juga sekarang jadi workaholic. Banyak banget cara dia menghadapi masalah, menghadapi cara pola pikirnya dia itu meng-influence aku. Ya otomatis lah aku orang pertama kan soalnya. Jadi ya banyak tercetak lah papah di seorang Vidal Diano gitu. Kan maka kan udah menikah mungkin sebentar lagi gue akan menjadi ayah. Maka ini akan menjadi ayah yang seperti apa sih sosoknya? Belum kebayang mbak, kayak kejauhan menurut gue. Belum sampai ke sana sih pikirannya. Tapi ya semoga bisa jadi orang yang baik juga. Maka kak ucapan untuk hari ayah tahun 12 November? Untuk seluruh ayah-ayah yang lagi nonton di Indonesia. Selamat hari ayah. Teruslah bekerja untuk keluarga dan juga untuk diri sendiri. Terus bisa mencintai keluarga dengan sepenuh hati. Amin. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.